Sahabat sosial semuanya, berikut kami sampaikan informasi penting dan gembira bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dimana saat ini pemerintah sudah resmi menetapkan kebijakan terbaru, yaitu bebas pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor untuk kendaraan jenis berikut ini. Dan berlaku mulai bulan Juni 2023. Bagaimana informasi lengkapnya? Ikuti videonya sampai selesai supaya kalian gagal dalam menyerap informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semuanya. Rekan-rekan sosial semuanya bagaimana kabar kalian? Semoga senantiasa selalu dalam keadaan sehat dan dimudahkan segala urusannya. Amin, amin ya, robala alamin. Berjumpa lagi dengan Asihara Media Group, channel yang akan selalu update membahas tentang bantuan sosial dari pemerintah dan kebijakan terbaru dari pemerintah. Supaya kalian tidak ketinggalan berita. Yang pada kesempatan kali ini, kami akan berbagi informasi penting terbaru. Dimana pemerintah telah resmi menerbitkan aturan terbaru untuk kendaraan berikut ini. Yang tidak lagi dikenakan pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BPNKB. Alias menjadi gratis. Dan langsung saja kita ke informasi lengkapnya. Jadi sahabat sosial semuanya perlu kita ketahui bersama bahwasannya untuk pajak kepemilikan kendaraan bermotor. Akan hitung dari berapa harga kendaraan bermotor yang dibeli oleh masyarakat. Jadi semakin mahal kendaraan tersebut, maka akan semakin mahal pula biaya pembayaran pajak kendaraan bermotor yang dibayarkan oleh para pemilik kendaraan tersebut. Jadi selain harga kendaraan bermotor yang berpengaruh dengan berapa besarnya untuk pajak kendaraan bermotor, jumlah kepemilikan kendaraan bermotor juga berpengaruh untuk berapa besar biaya pajak yang akan dibayarkan oleh masyarakat. Jadi semakin banyak masyarakat memiliki kendaraan bermotor, maka semakin besar pula pajak yang harus dikeluarkan. Dan Alhamdulillahnya pemerintah sudah resmi menetapkan kebijakan terbaru yaitu bebas pajak kendaraan bermotor dan juga bebas biaya balik nama kendaraan bermotor jenis berikut ini. Yang mulai berlaku dari bulan Juni tahun 2023. Jadi teman-teman soal semuanya, hal tersebut diterangkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 6 tahun 2023 tentang dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor dan pajak alat berat tahun 2023. Tertuang dalam pasal 10, pengenaan PKB-KBL berbasis baterai untuk orang atau barang ditetapkan sebesar 0% dari dasar pengenaan PKB. Bunyi pasal 10 ayat 1, belait yang diteken mendagri titok karnavian 26 April lalu. Jadi pengenaan BPNKB-KBL berbasis baterai untuk orang atau barang ditetapkan sebesar 0% dari dasar pengenaan BPNKB. Begitulah bunyi pasal 10 ayat 2 aturan tersebut. Namun untuk pasal 10 ayat 3 menjelaskan, bebas PKB dan BPNKB ini tidak termasuk kendaraan listrik yang dikonversikan dari bahan bakar fosil menjadi kendaraan berbasis baterai. Dalam aturan itu, titok karnavian mengatur ketentuan ini berlaku sejak bermendagri ini diundangkan. Adapun bermendagri nomor 6 tahun 2023 diundangkan pada 11 Mei 2023. Jadi bermendagri nomor 6 tahun 2023 ini mencabut aturan sebelumnya yakni bermendagri nomor 82 tahun 2022 tentang dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor. Pian balik nama dan pajak alat berat tahun 2023. Pada aturan lama, mobil dan motor listrik masih dikenakan tarif PKB dan BPNKB maksimal 10% dari dasar pengenaan PKB dan BPNKB. Seperti mana dimuat dalam pasal 10 dan pasal 11. Jadi sahabat sosial semuanya dengan gratisnya pajak PKB dan juga BPNKB untuk mobil serta motor listrik. Ditambah kebijakan terbaru dari pemerintah yaitu subsidi pembelian motor listrik dan juga mobil listrik. Maka harga motor listrik dan juga mobil listrik akan jauh lebih murah. Jadi sahabat sosial semuanya silakan manfaatkan dari sekarang juga. Untuk promo kebijakan terbaru dari pemerintah ini. Yaitu untuk bebas pajak kendaraan bermotor baik motor dan mobil listrik. Namun yang menjadi catatan adalah pada pasal 10 ayat 3 yang menjelaskan bebas PKB dan BPNKB tidak termasuk kendaraan listrik yang dikonversikan dari bahan bakar fosil menjadi kendaraan berbasis patrai. Atau yang dikenal dengan mobil hibrid. Baik sahabat sosial semuanya semoga informasi tadi bermanfaat. Akhir kata salam sehat salam semangat dan salam sukses buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.